Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Ukraina menuduh pasukan Rusia terlibat langsung dalam perebutan kota Novoazovsk oleh separatis di Ukraina Timur. NATO memperkirakan ada seribu pasukan Rusia di Ukraina dan 20 ribu di perbatasan. Pasca tercapainya gejatan senjata, warga Palestina kembali ke rumah-rumah mereka setelah mengungsi selama konflik 50 hari antara Hamas dan militer Israel. Recep Tayyip Erdogan diambil sumpahnya sebagai Presiden Turki. Erdogan yang sebelumnya Perdana Menteri adalah pemenang Pilpres langsung pertama Turki. Tantangan mengiram diri dengan es yang berawal di Amerika kini melanda Inggris. Kampanye sosial media ini menggalang dana 80-an juta dolar di Amerika dan sekitar 3 juta di Inggris untuk riset gangguan motorik ELS. Supermarket juga kewalahan melayani permintaan es. Saya Neva Purwadi untuk Kilas VOA.